Halo teman-teman, selamat menikmati saya Wira dari Daerah Rombok. Kali ini saya akan menciptakan sebuah dongeng yang berjudul Kamu Sangat Luar Biasa yang diterbitkan oleh Dede Publishing dan ditulis oleh Komang Wira Widyatna. Di sebuah rumah terdapat seekor cecak dan seekor tokek yang menempel di dinding. Mereka lalu berbunyi jika bertemu. Suara mereka sangat berbeda. Mereka ini tidak seperti jenis cecak dan tokek yang lain. Mereka mempunyai sifat yang sangat berbeda. Cecak mempunyai sifat yang pemberani, sedangkan tokek mempunyai sifat yang penakut. Yang itu, tuan rumah melihat seekor cecak dan tokek berada di dindingnya. Sifat rumah berseterganggu oleh kehadiran keduanya. Cecak dan tokek yang sedang mencari makanan pun diusir olehnya. Cecak bergerak cepat untuk menghundari serang mutik. Tetapi tokek lambat untuk mencari tempat persembunyian. Cecak, cecak, kamu di mana? Apakah kamu masih di dekat sini? Tanya si tokek yang tertinggal jauh. Akhirnya, tokek bisa menghundari cecak yang sudah tiba di tempat persembunyian lebih dulu. Tak salah apa membuat cecak pun harus kembali keluar untuk mencari makanan agar dia dan tokek yang sedang ketakutan bisa makan. Tokek, kamu diam di sini saja ya. Biar aku yang mencari makanan. Kata si cecak. Ya cecak, terima kasih ya. Jawab si cecak. Cecak selalu dapat makanan yang banyak. Dan memberikan pada pokek sehingga tokek dan cecak bisa makan penyam tiap hari. Namun, pokek masih tidak enak dan merasa harus berbalas budi atas kebaikan cecak. Sore pun tiba. Inilah saatnya pokek berbalas budi kepada cecak. Tetapi, pokek tidak berani keluar rumah. Akhirnya, si pokek memberikan diri agar dia mencoba keluar rumah mencari serangga agar cecak tidak kelaparan saat malam nanti. Kok harus mencari makanan? Aku bawa cecak. Walaupun serangga kecil, semoga cecak suka. Kata si tokek dalam. Dia melihat di kolam meja tuan rumahnya banyak sekali serangga berkeliaran. Si tokek berakhirnya menangkap semua serangga itu dan bersyukur bisa mendapat makanan yang cukup malah budi. Cecak, cecak sini bentar. Cecak pun menghampiriku. Ini, ku bawakan makanan untuk malam ini sebagai tanda terima kasih siang tadi. Kata si tokek dengan senang hati. Wah, makasih ya. Kamu memang sangat luar biasa. Kata si tokek dengan senang hati. Terima kasih juga sudah menemani aku selama ini dan mengajariku apa itu keberanian yang sangat berguna untukku. Ujar tokek dengan haru. Nah, teman-teman, apa yang kalian pelajari dalam cerita ini? Ya, benar banget. Jadilah seperti cecak dan tokek yang selalu bersama dan pantang menyerah. Bisa melawan rasa takut agar tidak merugikan diri sendiri ataupun yang lain dalam kehidupannya. Jadi, jangan pernah merenakan orang lain ya. Karena setiap orang mempunyai sifat yang berbeda. Terima kasih. Dadah! Sampai jumpa di video selanjutnya.